Fenomena karhutlah di Provinsi Jambi akhir-akhir ini sempat parak dan menjadi atensi. Untuk itu, Kapolda Jambi berkomitmen melakukan tindak tegas kepada pelaku kebakaran, baik individu maupun perusahaan yang kedapatan segajah membakar hutan. Bertempat di Balai Prajurit Korem Garuda Putih, kegiatan rapat koordinasi penanganan karhutlah Provinsi Jambi dikelar dan dihadiri unsur Farkopimda yang dipimpin oleh Satgas Pencegahan Karhutlah Provinsi Jambi, Brigjen TNI Rahpat, pada kabis 1 Agustus 2024. Saat sesi wawancara, Kapolda Jambi Irjen Paul Rustihartono menuturkan, dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutlah di Provinsi Jambi, pihaknya tidak akan mentoleri bagi siapapun yang kedapatan membakar hutan dengan sengaja, baik individu, kelompok maupun perusahaan. Untuk sekarang ini lanjutnya, Degang melihat kondisi dilapakan, maka tidak ada lagi istilah sosialisasi penjegahan karena kebakaran telah parak terjadi dan merugikan masyarakat. Yang akan dilakukan adalah upaya penegakan hukum dan dijambit akan sampai di meja hijau pengadilan. Diketahui, saat ini Paul Dacabi telah menangkap 4 orang pelaku pembakaran hutan di beberapa wilayah. Satu pelaku berasal dari Buarujambi, dua pelaku dari Tanjung Jambung Timur, dan satu pelaku lagi berasal dari Kabupaten Tumpo. Terus terang dari Polda sendiri telah mengamankan sampai saat ini 4 tersangka. Di Muarujambi, satu, kemudian Tanjung Jambung Timur, dua, dan Tumpo, satu. Kita tegakkan hukum untuk memastikan bahwa hukum ditegak dalam keadaan kamutlah, sekaligus juga mencegah kemasyarakat. Tidak mencoba-coba, karena ketika mereka melakukan perbuatan yang sama, yakinilah pasti akan dilakukan penegakan hukum oleh Polda Jambung. Baik terhadap perorangan, terhadap kelompok masyarakat, atau terhadap perusahaan. Kita akan tegakkan ini. Mudah-mudahan kebersamaan sekarang ini di Provinsi Jambi menjadi modal yang kuat untuk bersama-sama bisa mengendalikan peraturan di Provinsi Jambi tahun 2024 ini. Ketika siapapun terlibat dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam keadaan kamutlah, saya pastikan akan sampai ke pengadilan. Tidak ada rem mundur, tidak ada rem, semua kita luruskan. Ketika mereka terlibat dan dapat dibuktikan, saya menjamin akan sampai ke pengadilan. Tidak apapun yang bisa kita upayakan dalam kaitannya efek jera terhadap lelah hukum, akan kita lakukan. Perusahaan juga kita ambil ancaman yang terberat. Halim Adrian, Jek TV, Pelaporkan.